Informasi lain, Saudara Presiden Jokowi Dodo menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 di Medan Sumatera Utara. Presiden optimistis angka stunting menurun 14% pada 2024. Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29, Presiden Jokowi Dodo memberi penghargaan satya lencana wira karya kepada Kepala Daerah dan Ketua Penggerak PKK berprestasi meningkatkan program pembangunan keluarga berencana di Indonesia. Presiden Jokowi berpesan, masyarakat dapat bergerak membantu pemerintah menurunkan angka stunting atau keterlambatan pertumbuhan pada anak sehingga angka stunting dapat turun 14% pada tahun 2024. Pinter-pinter, cerdas, kita bersaing dengan negara lain itu mudah. Tapi kalau nantilah stunting, kisinya enggak baik, nutrisinya enggak tercukupi, nah sudah, nanti ke depan bersaing dengan negara-negara ini akan sangat kesulitan kita. Ini yang selalu saya ingatkan oleh sebab itu yang namanya stunting harus betul-betul kita kerja keras menurunkan persentasenya. Badan Kepedudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN yang punya tugas utama menurunkan angka stunting di Indonesia melakukan kolaborasi lintas sektor, guna menjalankan berbagai intervensi spesifik dan sensitif. Pendekatan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat, terutama di daerah yang tinggi angka stuntingnya. Harus kita kerjakan dengan sangat serius, harus ada program-program yang lebih, yaitu di NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, kemudian di NTP, di Ateh, di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Hari Keluarga Nasional adalah momentum refleksi dan apresiasi negara terhadap peran penting keluarga membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul.